Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu hamil ya ketika memasuki usia kehamilan sudah kurang lebih 5 bulan Ya ini sudah bisa merasakan gerakan janin Ya gerakan janin, tendangan janin Nah kalau ibu hamil sudah terbiasa merasakan gerakan janin Tiba-tiba gerakan janinnya berkurang ataupun tidak bergerak Pasti kan bertanya-tanya, khawatir nih Kok kurang ya gerakannya? Kok gak kayak kemarin? Kok gak gerak ya? Nah karena ibu hamil taunya janinnya sehat atau tidak Ya cuma dari gerakannya Ya cuma dari gerakan, dari tendangannya Oh ini anakku sehat, oh ini gerak dia, oh dia nendang-nendang nih Nah hanya seperti itu Nah pada video kali ini kita akan membahas Penyebab kenapa gerakan janin berkurang Kalau janin aktif ya bergerak Nah itu bisa jadi tanda janinnya sehat Ya janinnya kuat, janinnya normal Tapi kalau tanda janinnya yang tadinya aktif tidak bergerak Ya ataupun berhenti bergerak dalam waktu yang lama Ya tidak ada salahnya ibu hamil periksa ke dokter ya Jadi tahu lo kok gak bergerak seperti itu Nah tapi ada beberapa penyebab Ya kenapa janin itu gerakannya berkurang Nah ini yang perlu ibu hamil ketahui Penting ya Jadi kalau ibu hamil penting mengetahui hal ini Yang pertama janin tidur Nah ibu hamil Ya janin di dalam kandungan ibu itu juga perlu tidur Ya juga ada tidurnya Juga ada jam tidurnya Ya jadi janin itu gak begadang terus ya Jadi memang ada jam tidurnya sejak di dalam kandungan Nah kalau seandainya janin tidur tentu gerakannya berkurang ya Atau bisa tidak bergerak Nah tetapi biasanya waktunya 20-40 menit Paling lama 90 menit Nah jadi kalau rentang waktu seperti itu janin gerakannya berkurang Bisa saja janin ibu sedang tidur Nah pola tidur janin itu berbeda-beda Ya jadi gak sama Nah jadi gak bisa disamakan antara Kehamilan satu dan kehamilan yang lainnya Yang kedua posisi bayi Ibu hamil kalau posisi bayi itu berpengaruh juga terhadap gerakan Ya gerakan bayi bisa tidak dirasakan Ataupun kurang dirasakan oleh ibu hamil Nah kalau seandainya posisinya dekat di tulang belakang Ya ini bergerak Ya bergerak aktif bergerak Tapi ibu hamil tidak merasakan di perutnya Karena memang posisinya agak ke belakang Nah kalau posisi seperti ini bisa saja Ya ibu hamil tidak merasakan Ataupun kurang merasakan gerakan janinnya Yang ketiga air ketuban sedikit Nah seperti yang kita ketahui Air ketuban Ya itu dia melindungi bayi Ya jadi bayi aktif bergerak Di dalam air ketuban tadi ya Nah tapi kalau air ketubannya sedikit Ya misalkan harusnya seperti balon gitu ya Nah tapi tiba-tiba kering Nah tentu bayi akan kesulitan bergerak Ya tangan-tangan bisa menempel Kakinya juga bisa ikut menempel Lihat seperti terdesak seperti itu Nah kalau seperti itu Otomatis gerakan janin akan berkurang Gerakan bayi akan berkurang Apalagi kalau seandainya ibu hamil Ya memang ada misalkan perembesan Ya ketuban pecah dini Ataupun memang ada masalah Dengan air ketubannya Yang keempat ibu hamil stres Dan juga masalah nutrisi Nah kalau ibu hamil stres Ataupun stres Ya ini tidak berpengaruh hanya pada ibu saja Ya ibu merasakan stres Bayi pun akan memiliki dampak Ataupun berdampak pada bayinya Nah jadi jangan sampai ibu hamil stres ya Stres lama-lama gak boleh ya Kalau seandainya sekali sebentar gak apa-apa Tapi kalau stres yang berkepanjangan itu gak bagus Nah kalau ibu stres ya nanti ada hormon stres Ya kemudian akan mempengaruhi bayi Bayi jadi gerakannya berkurang Ya jadi malas bergerak Kemudian misalkan masalah nutrisi juga ya Ibu hamil kurang minum Dehidrasi Kemudian malas makan Konsumsi makanannya Gak gizi seimbang Ya akhirnya nutrisi yang tersalurkan ke bayi Ya sedikit Nah jadi energi yang dimiliki bayi juga sedikit Yang kelima janin mengalami masalah pertumbuhan Nah biasanya Ya ini diketahui Itu setelah ibu hamil datang ke dokter spesialis kandungan Ya di USG Sekali di USG Nah ukuran bayi itu tidak sesuai dengan usianya Misalkan bayinya lebih kecil ya Jadi kalau seandainya bayinya lebih kecil Walaupun usianya sudah besar Ya gerakannya mungkin aktif Nah tetapi ibu hamil tidak merasakannya secara jelas Ya jadi ibu hamil merasa Apa gerakannya itu kurang Ya ataupun terjadi penurunan gerakan Yang keenam Hipoksia Nah hipoksia ini artinya kekurangan oksigen Ya ini kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya Nah hipoksia Nah ini bisa terjadi karena Tertekuknya tali pusat Adanya lirisan tali pusat Ataupun masalah lainnya Yang menyebabkan oksigen dari placenta Ya ke bayi itu menurun Ya sehingga bisa mempengaruhi perkembangan bayinya secara Menyeluruh ya Gangguan pertumbuhan Gangguan otak Gangguan gizi nutrisi dari bayi Ya pokoknya bisa bermasalah pada bayinya Nah kalau seandainya hipoksia Ini bisa mempengaruhi gerakan dari janinnya Ya gerakan janin bisa berkurang Nah jadi Memang untuk tahu hipoksia atau tidak Memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan Ke dokter Yang untuk tahu ada masalah di kandungannya atau tidak Yang ketujuh Meninggal di dalam kandungan Nah sebelum ini terjadi Biasanya ibu hamil Merasakan gerakan janinnya Hari demi hari itu berkurang Ataupun misalkan pagi masih terasa gerakan Siang sudah berkurang ya Nah kemudian tidak bergerak sama sekali Nah ini memungkinkan Ya belum pasti ya Memungkinkan bayi di dalam kandungannya itu Bisa meninggal ya Bisa meninggal di dalam kandungan Bayi yang meninggal di dalam kandungan Ya itu biasanya tidak dirasakan gerakan janinnya oleh ibu hamil lagi Nah kondisi ini sering saya temui ya Temui di rumah sakit Ya ibu hamil datang ke rumah sakit Dengan kehamilannya sudah 8 bulan lebih Ya dia bilang Dok pagi tadi saya masih merasakan gerakan janinnya Nah tiba-tiba malamnya sudah tidak merasakan gerakan janin lagi Ya rupanya bayinya memang sudah meninggal Ada yang Dua hari ya dua hari yang lalu Masih merasakan gerakan janinnya Tiba-tiba hari ini sudah Tidak merasakan gerakan janin Ternyata janinnya meninggal di dalam kandungan Gerakan janin mungkin terlihat sepilih Ya tapi ini merupakan kondisi yang memang harus ibu hamil ketahui Harus ibu hamil rasakan gerakan janin dalam kandungan Karena ibu hamil kan tidak bisa meneropong ke dalam Ya paling hanya bisa menilai merasakan gerakan ataupun tenangan dari bayinya Yang kedelapan lepasnya placenta dari dinding rahim Nah kalau seandainya ada gangguan placenta Ya itu akan mempengaruhi bayi Ya mulai oksigen Nutrisinya Kalau ini kondisinya serius Ya bisa menyebabkan bayinya meninggal di dalam kandungan Nah kalau seandainya bayinya Usia kehamilan sudah cukup bulan Ya sudah memungkinkan untuk dilahirkan Ya kondisi-kondisi tertentu Sesuai dengan pertimbangan medis Biasanya dilahirkan Diputuskan untuk dilahirkan Daripada nanti terjadi apa-apa pada bayinya Dan juga pada ibunya Nah tetapi ini Harus sesuai dengan kacamata medis Ya harus diperiksa dulu ya Kalau perlu harus diperiksa dokter spesialis kandungan Dok kapan saya harus ke dokter? Nah kalau ibu hamil Ya selama 2 jam Tidak merasakan gerakan bayi sebanyak 10 kali Ya sebaiknya Ke dokter ya tidak ada salahnya Apalagi kalau seandainya Ibu hamil Ya tiba-tiba merasa gerakan bayinya berkurang Coba dulu Coba dulu istirahat Kemudian minum Minum manis Ya ataupun dirangsang Ya dirangsang Perut ibu hamil ya Dengan kondisi yang hangat Ataupun dengan dingin Itu bisa ya Merangsang gerakan Tapi kalau tiba-tiba 2 jam Memang tidak ada gerakan sama sekali Baiknya langsung Ya langsung ke dokter Ataupun selama 2 jam Gerakannya kurang Ya langsung ke dokter Ya sebaiknya diperiksakan saja Lebih Baik ya kita tahu Kondisi di dalam Dengan diperiksa Daripada Hanya mengira-ngira Ya jadi gak mungkin kan Kalau bayinya tidur 2 jam Itu kan gak mungkin Ya karena tadi Tadi ya sudah dijelaskan Biasanya 20 sampai 40 menit Ya paling lama 90 menit Ya berarti kan 1,5 jam Tapi kalau 2 jam Ya berarti takutnya ada apa-apa Nah itu tadi ya kenapa Gerakan janin bisa berkurang Ya semoga bisa menambah wawasan Semoga yang sedang hamil Saya doakan selalu sehat Ibu dan bayinya Semoga persalinannya lancar Amin Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Jangan lupa like, share, dan komen Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa 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 Terima kasih.